Hai hai, selamat pagi! Selvinas Ureningsi kembali hadir buat memenuhi sarapan informasimu di Narasi Pagi. Menurut sarapan informasi kita pagi hari ini, ada kunjungan Perdana Menteri Malaysia ke Indonesia. Kemudian ada kuota ibadah haji yang nambah dan gak ada batasan usia nih buat para calon jemaah. Ada pula kabar diserangnya Istana Kepresidenan Brazil. Dan terakhir, ada hasil semi-final Piala AFF 2022. Siapa nih yang tadi malam juga nontonin tim Nas? Yuk sini merapat, langsung aja kita bahas lebih lengkap. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim bertemu dengan Presiden Jokowi Senin 9 Januari 2023 kemarin. Mereka pun menyepakati sejumlah hal. Pertemuan ini berlangsung di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dalam kesempatan ini, Presiden Jokowi didampingi sejumlah menteri, seperti Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Kedatangan Anwar Ibrahim pun disambut dengan upacara penyambutan kenegaraan dan penanaman pohon bersama. Gak cuma itu, sebelum memulai agenda bilateral resmi, Presiden juga nampak menyopiri Anwar Ibrahim keliling kebun Raya Bogor. Dalam keterangannya, Perdana Menteri Malaysia ini bilang hubungannya dengan Indonesia cukup spesial dan sentimental. Semasa kita agak sukar, hidup dalam keadaan terombang ambing, derita, Indonesia itu menyambut kita sebagai sahabat sejati. Sebab itu saya beritahu semalam pada media, itu tak mungkin kita lupakan. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Bapak dan seluruh rakan yang menerima saya sebagai keluarga besar. Anwar Ibrahim sendiri berkunjung ke Indonesia selama dua hari sejak Minggu 8 Januari 2023. Ini menjadi kunjungan pertamanya setelah jadi Perdana Menteri November 2022 lalu. Ia dijadwalkan membahas sejumlah persoalan dengan Presiden Jokowi Dodo, mulai dari investasi di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, pekerja migran, perbatasan, hingga masalah keamanan. Nah, soal wilayah perbatasan, kedua pemimpin negara ini pun sudah bersepakat membuat keputusan finalnya di tahun ini. Mengenai perbatasan, tadi kita telah membicarakan dan bersepakat agar MOU, perbatasan darat segmen sebatik dan segmen sinapat selesai dapat ditandatangani tahun ini. Dan juga perjanjian laut wilayah di Laut Sulawesi dan di Selat Malaka, bagian selatan juga bisa disepakati tahun ini. Sementara itu, buat perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia, Presiden juga mendorong diterapkannya One Channel System untuk perekrutan dan penempatan pekerja migran Indonesia di sana. Dalam pertemuan ini, juga ada 11 Letter of Intent atau LOI alias Surat Pernyataan Minat untuk Berinvestasi di Proyek IKN Nusantara. Belasan dokumen ini diteken investor atau sektor swasta Malaysia dan telah diserahkan ke Badan Otorita IKN. Sektor swasta ini diantaranya bergerak di bidang elektronik, kesehatan, pengelolaan limbah, konstruksi, hingga properti. Selanjutnya, Anwar Ibrahim pun berharap Presiden Jokowi juga bisa segera ke Malaysia untuk menindaklanjuti sejumlah kesepakatan yang sudah dilakukan. Kita nantikan ya, semoga kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibuat betul-betul bisa bermanfaat bagi kedua negara. Kabar baik nih, kuota haji Indonesia tahun ini disepakati sebanyak 221.000 jemaah dan gak ada pembatasan usia. Ini disampaikan langsung oleh Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas, usai bertemu dengan Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Taufik Al-Rabiyah di Jeddah, Senin 8 Januari 2023. Menteri Agama Yakut bilang, dari kuota yang sudah disepakati sebanyak 221.000 jemaah, 203.320-nya dialokasikan untuk jemaah haji reguler, 17.680 jemaah haji khusus, dan sisanya untuk petugas haji. Yakut juga menambahkan, tahun ini sudah tidak ada pembatasan usia jemaah haji. Ini artinya, jemaah lansia usia 65 tahun ke atas juga bisa berangkat haji tahun ini. Selain soal kuota, pertemuan itu juga membahas soal kebijakan lainnya, termasuk mendaratan pesawat jemaah di Jeddah dan Madinah. Tahun haji 2023 ini, Arab Saudi juga menyediakan 6 syarikah atau perusahaan yang ditunjuk dalam pelaksanaan layanan ibadah haji. Indonesia pun bisa memilih hendak menggunakan syarikah yang mana dalam menyiapkan layanan haji. Menanggapi kabar ini, Ketua Komisi Nasional Haji dan Umroh, Mustoli Siraj, berharap, Kementerian Agama memprioritaskan pemberangkatan calon jemaah haji buat para lansia berdasarkan nomor porsi antrean. Sementara itu, Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi, Taufik Al-Rabiyah mengaku Indonesia memang menjadi prioritas jika bicara soal kuota jemaah. Namun, kenyamanan dan keselamatan jemaah tetap akan diutamakan. Sebelumnya, pada musim haji tahun 2020 dan 2021 silam, pemerintah nggak memberangkatkan jemaah haji karena pandemi COVID-19. Sementara di tahun 2022, Arab Saudi membatasi kebijakan usia jemaah yang bisa berangkat, yakni yang berusia di bawah 65 tahun saja. Kondisi ini pun berdampak keantrian jemaah haji di Indonesia yang semakin panjang. Jumlah calon terdaftar mencapai sekitar 5,5 juta orang, dengan rata antrian nasional mencapai 55 tahun. Wah, Alhamdulillah, situasi pandemi sudah berasur pulih dan kuota haji sudah bisa normal kembali. Semoga kebijakan ini bisa memangkas jumlah antrean calon jemaah ya. Ratusan pendukung mantan Presiden Brazil, Jair Bolsonaro, Serbu Kongres, dan Istana Kepresidenan Brazil. Penyerbuan ini pecah pada Senin 9 Januari 2023. Aksi diduga sebagai bentuk protes terhadap pelantikan Presiden baru Brazil, Luis Inacio Lula da Silva, yang resmi dilantik minggu lalu. Kerumunan penyerbu itu berhasil menerobos barikade pertahanan aparat. Dalam rekaman yang beredar, peserta aksi berjalan menaiki tangke gedung Kongres. Mereka telah mencapai ruang hijau yang terletak di luar ruang majelis rendah Kongres. Di sisi lain, pendukung Bolsonaro memasuki Mahkamah Agung dan Istana Kepresidenan. Sebuah rekaman video menunjukkan momen saat pengunjuk rasa dalam gedung mengambil hadiah yang diterima dari delegasi dan menghancurkan karya seni. Meski dilakukan pendukungnya, mantan Presiden Bolsonaro tak membenarkan aksi itu. Ia bilang penyerbuan itu luput dari aturan. Ia juga mengkritik aksi mirip-mirip yang dilakukan kalangan kiri pada 2013 dan 2017. Di samping itu, ia juga menolak tuduhan-tuduhan tanpa bukti yang dikaitkan dengan dirinya perihal insiden ini. Merespons peristiwa ini, Lula da Silva berjanji akan menemukan dan menghukum semua orang yang terlibat. Lula juga bilang penyerbuan itu merupakan aksi yang barbar dan kurangnya keamanan disebut jadi faktor yang bikin penyerbu berhasil menembus penghalang di luar gedung Kongres, Mahkamah Agung, dan Istana Kepresidenan Planalto. Kecaman ini nggak cuma berasal dari Lula. Beberapa pemimpin dunia juga turut mengecam aksi ini. Presiden Amerika Serikat Joe Biden misalnya, mengutuk penyerangan terhadap demokrasi ini dan secara terbuka, Biden menyampaikan dukungannya terhadap Lula da Silva. Dukungan serupa juga datang dari Presiden Perancis Emmanuel Macron melalui cuitannya di Twitter. Ia menyebut, institusi demokrasi harus dihormati. Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez menyebut kejadian ini adalah upaya kudeta. Andres Manuel Lopez menegaskan, upaya kudeta ini tercelah dan tidak demokratis. Seperti dejavu, aksi ini serupa dengan apa yang terjadi di Amerika Serikat pada 6 Januari 2021 lalu. Kerumunan masa pendukung mantan Presiden Donald Trump turun ke Gudung Kongres Amerika Serikat atau Kapital. Mereka melakukan pemberontakan dalam upaya menghalangi pengesahan hasil pemilihan Presiden tahun 2020. Ini, lantaran pendukung Presiden Sayapkanan tak terima kekalahan pada kontestasi tersebut. Saat itu, Trump sendiri mengklaim punya banyak bukti terkait pemalsuan dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 2020. Insiden itu pun mengakibatkan 5 kematian dan dakwaan terhadap lebih dari 700 orang. Emang ya, segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik? Semoga insiden ini bisa jadi pelajaran buat kita sebagai masyarakat agar bijak dalam mendukung calon pemimpin. Nggak usah fanatik ya. Timnas sepakbola Indonesia lagi-lagi gagal di kancah sepakbola Asia Tenggara. Tim asuhan Sintayang itu menyerah 2-0 pada pertandingan semi-final leg 2 Piala IFF 2022. Laga kedua Indonesia versus Vietnam ini berlangsung di Stadion Meeting Hanoi, Vietnam, Senin 9 Januari 2023 kemarin. Susunan pemain yang diturunkan pada pertandingan kali ini tak banyak berubah dari laga sebelumnya. Timnas Indonesia mengandalkan Jordi Amat, Mark Klok, Asna Wimang Kualam, Denny Sulistiawan, dan Yaakob Sayuri. Sedangkan jajaran Vietnam diisi oleh Deng Fang Lam, Do Hung Dung, Kung Ngok Chai, Nguyen Kuang Hai, dan Nguyen Tingling. Pertandingan dimulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Gol pertama Vietnam melalui gol cepat yang dicetak Nguyen Tingling pada menit ketiga. Gol ini terjadi setelah Tingling berhasil melepaskan tembakan meski diapit Rizky Rido dan Jordi Amat. Sepanjang babak pertama, Indonesia berupaya menyamakan kedudukan, namun tak berhasil menerobos pertahanan Vietnam. Babak pertama pun ditutup dengan skor 1-0 untuk Vietnam. Memasuki babak kedua, lagi-lagi Vietnam mencetak gol cepat. Tenling menyelinap di antara back-back Indonesia dan menyundul bola dari sepak pojok. Indonesia makin tertinggal dengan skor 0-2. Mengejar ketinggalan, Sinteyong pada menit 79 memasukkan dua penyerang sekaligus, Emrah Vli dan Ilyas Pasojevic, menggantikan Rizky Rido dan Marcelino Ferdinand. Namun, keberadaan mereka belum bisa membongkar pertahanan Vietnam. Hingga pertandingan berakhir, Vietnam masih memimpin dengan skor 2-0. Ini artinya, Indonesia harus menerima kegagalannya untuk melaju ke final AFF. Menurut statistik yang dicatat website tersemi turnamen, timnas Indonesia nggak bisa melepaskan tembakan mengarah ke gawang Vietnam sama sekali, alias nol tembakan. Sementara Vietnam bisa melepaskan 5 shot on target. Sebelumnya, Indonesia dan Vietnam telah bertanding dalam laga pertamanya pada 6 Januari 2023 yang digelar di Stadion Glorabung Karno, Jakarta. Pertandingan itu ditutup dengan skor imbang 0-0. Hasil di piala AFF 2022 bikin timnas Indonesia meraih 0 prestasi di ajang turnamen sepak bola ASEAN. Sejak terakhir kali meraih Massey Games pada tahun 1991. Di piala AFF, bahkan lebih buruk. Timnas Senior hanya mampu mencetak prestasi sebagai tim yang meraih juara 2 terbanyak sejak turnamen piala AFF digelar pada 1996. Tercatat, tim nasional sepak bola Indonesia meraih 6 kali runner-up dan nggak pernah juara. Kegagalan di piala AFF 2022 menambah panjang daftar negatif prestasi timnas sepak bola senior Indonesia. Kita pun berharap tim Neski Haruda bisa punya piala. Tapi, kapan ya? Kabar tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Narasi Pagi kali ini. Jangan khawatir, Narasi Pagi masih akan hadir lagi besok. Masih di jam 8 live di Instagram Narasi Newsroom dan Matanajwa. Salam sehat selalu dan sampai bertemu!